Intro Madura United gagal melanjutkan pemusatan latihan dipati Jawa Tengah Lantaran, hasil drawing Piala Menpora 2021 menunjukkan tim berjolok Laskar sape kerap ini tergabung dalam grup C venue grup C ialah di stadion di Jalak Harupat, Bandung Kendati demikian, manajer Madura United Rahmat Darmawan memutuskan TC akan tetap di kota Batu Baru setelah itu, mereka bergegas menuju ke Bandung Awalnya, arsitek yang familiar di Sapa RD ini mengagendakan TC di Batu hingga Rabu 10 Maret 2021 hari ini Keesokan harinya berangkat ke Pati Tidak sebatas itu, dampak dari hasil drawing yang segrup dengan PS Seleman Juga membuat latihan bersama dengan tim tersebut gagal Memang awal kita membuat program ke Pati Waktu itu pertama, kita asumsikan bahwa kita akan bergerak menggunakan perjalanan darat Sehingga saya bertujuan juga disamping untuk kita melakukan Traveling lebih awal Dengan melakukan beberapa uji coba Kita terus mendekat kepada kota tujuan kita, Bandung Yaitu dari Pati kita akan ke Jogja, baru Jogja, Bandung Supaya juga merikas perjalanan Pemain tidak berulang kalau harus langsung dari Malang menuju Bandung Tapi kemudian berubah karena tiba-tiba Satu, gelaran mainpora kita pasti dapat di Bandung Yang kedua, rencana kita beruji coba di Bandung melawan Seleman Justru Seleman satu-satu dengan kita Nah, itulah yang kemudian kita mengambil sikap berbeda Dengan sementara menunda uji coba kita di Pati Dan kita akan fokus meneruskan program melatihan kita di Batu Malang ini Dan setelah itu, setelah kita melakukan rapat evaluasi dengan manajemen kemarin Kita bersepakat untuk dari Malang ini kita akan masuk menuju kembangan Madura United akan berhadapan dengan lawan tangguh di babak penyesihan grup C Piala Menpora 2021 Sebab tim penghuni grup tersebut ialah Persebaya Surabaya, Persela Lamongan, Persi Kediri, dan PS Leman Ferdiansa Halifur Rahman, Syahid Mujitahidi, KMHV Sport melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!